Antrian panjang kendaraan terlihat di sepanjang SPBU Jalan Ahmad Rasa, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pada selasa 21 November 2023. Antrian ini diduga terjadi akibat kelangkaan BBM bersubsidi, termasuk BBM Janis Solar. Pantauan di lokasi antrian kendaraan sepanjang 500 meter sudah terlihat sejak pagi hari. Antrian ini bahkan sempat mengular hingga ke badan jalan raya. Hal ini tak ayal menyebabkan kemacetan panjang di sekitar SPBU. Mobil-mobil yang antri didominasi truk, angkutan kota, hingga mobil-mobil pribadi. Salah seorang supir truk mengaku sudah menunggu antrian selama hampir 3 jam. Ia mengaku kesal karena kelangkaan BBM tersebut sangat berdampak pada penghasilannya. Hal senada juga diungkapkan oleh seorang seorang supir Herman. Ia mengaku harus bergantian dengan supir lain untuk mengisi BBM, karena antrian sangat panjang. Dari hasil wawancara kruseruya TV bersama pihak dari Dinas Perdagangan beberapa waktu lalu, kelangkaan BBM ini terjadi karena adanya gangguan penyiriman dari depot serta tingginya kebutuhan solar lantaran adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di kota Palopo. Meski stok BBM di SPBU tersebut masih tersedia, namun tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan BBM ini tentu menjadi keluhan bagi masyarakat. Sejumlah pihak berharap agar gangguan pengiriman BBM ini segera teratasi, agar masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan BBM yang dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Mohon pemerintah ini perlancar ini solar, kasihan. Menderita sumbir hari-hari begitu terus. Kita ini baru satu redba, gaji 50 ribu rupiah saja. Lama waktu mengantiri, kita jalan-jalan. Surkifli dan Wahid Hashim mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!